Rumah tangga Virgaun dan Inara Rusli kini sedang menjadi sorotan publik. Pernikahan yang sudah berjalan 9 tahun lamanya, terancam runtuh usai kabar perselingkuhan pria bernama lengkap, Virgaun Putra Tambunan Mencuat. Sang istri, Inara membeberkan dugaan perselingkuhan sang suami, di akun Instagram pribadinya. Mirisnya, hal itu bukanlah kali pertama Virgaun melakukan perselingkuhan. Padahal, sejak menikah pada Desember 2014 silam, kedua pasangan ini nampak begitu harmonis. Bahkan, mereka jauh dari kabar miring. Warga ini pun begitu kompak satu sama lain. Adanya kabar perselingkuhan ini membuat warganet mengenang potret romantis Virgaun dan Inara. Sebagai pasangan yang kompak berhijrah, Virgaun dan Inara kerap disebut sebagai couple goals. Seperti apa potretnya? Simak ulasannya berikut ini. Resmi menikah pada 14 Desember 2014, Virgaun dan Inara kini telah dikaruniai tiga orang anak. Keduanya kerap tampil kompak dalam mengurus anak-anaknya. Meski sibuk manggung, Virgaun diketahui tetap menyempatkan diri untuk quality time bersama istri dan anak mereka. Tak hanya itu, pria berusia 36 tahun tersebut juga kerap menghabiskan waktu untuk liburan romantis bersama sang istri. Sebagai seorang ayah, Virgaun sempat menciptakan lagu untuk putri sulungnya Starla. Lalu di tahun 2017, Virgaun kembali mempersembahkan lagu untuk orang yang ia cintai, yakni sang istri Inara Rusli. Lagu tersebut berjudul bukti sebagai ungkapan tentang rasa syukurnya karena telah diberikan sosok istri yang tepat. Usai memantapkan hati untuk pindah agama ke Islam pada tahun 2013 silam, Virgaun mulai mempelajari agama Islam bersama Inara. Diketahui, ia dan sang istri hijrah bersama-sama. Inara pun mulai merubah penampilannya menggunakan cadar. Namun, pengabdian Inara yang menutup auratnya dengan berhijab dan bercadar kini dikhianati Virgaun. Belakangan, Virgaun diceritakan berubah, mulai dari meminta Inara menurunkan berat badan hingga meminta Inara untuk melepaskan cadar. Bukan tanpa alasan, Virgaun rupanya meminta Inara melepas cadar agar bisa memamerkan kecantikan sang istri. Itu semua diungkap Inara saat membongkar perselingkuhan Virgaun baru-baru ini. Momen mesra Virgaun dan Inara terakhir kali diperlihatkan pada 8 April 2023 lalu. Kala itu, Virgaun mengajak Inara Rusli mempertontonkan kemesraan saat manggung di Gianyar Bali. Momen mesra Virgaun dan sang istri di atas panggung bukan hal asing lagi bagi para penggemar last child. Dalam penampilan di setiap panggung berbagai kota, Virgaun selalu membawa serta Inara Rusli. Sebagai istri, Inara dikenal sebagai sosok yang bucin. Sayangnya, kini Inara harus merasakan pedih atas pengkhianatan Virgaun yang bukan pertama kali terjadi. Kini nasib rumah tangga Virgaun dan Inara berada di ujung tanduk. Virgaun telah menandatangani surat perjanjian akan menceraikan sang istri. Bahkan, ia juga akan memberikan nafkah untuk anaknya semilai 40 juta rupiah per bulan. Adanya kabar miring tersebut sontak membuat warganet kaget sekaligus kecewa. Banyak dari mereka yang tak menyangka dengan tingkah Virgaun. Pasalnya, Virgaun kerap membuat lagu-lagu yang manis dan menginspirasi banyak orang. tak sedikit pula yang menyebut karya yang diciptakan tidak mencerminkan kehidupan Virgaun dalam dunia nyata. Tampil mesra di hadapan publik rupanya tak menjamin kesetiaan baginya. Nah Sobri, itu dia potret romantis Virgaun dan istri yang kini hanya tinggal kenangan. Lalu bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!